Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik Jumpa lagi di channel Guru Geografi bareng saya Agnes Biawan Kali ini kita akan coba untuk berikan contoh pembahasan KSM Geografi tahun 2021 Mengingat yang tahun 2022 itu kan ada jadwalnya kan Agustus ya Jadi ini mudah-mudahan bisa bantu buat kalian yang dialiah pesantren Yang ikut KSM Kita lihat nomor pertama ya Saya sudah sampaikan di awal video sebelumnya bahwa KSM itu agak lebih tricky ya dibanding yang soal OSN Karena ini yang tiga bahasa Apalagi yang bahasa Arab ya kan agak Ya kalau saya sih agak cenderung masih gak menguasai ya Karena jarang mungkin berapa kata-kata si ayat bisa lah Tapi yang Arab bundul saya gak terlalu paham Nanti silahkan diskusi dengan teman-teman kalian ya Di pesantren Nomor satu disini ada Please read carefully The first form of the Quran below Jadi silahkan baca dengan seksama ya Petikan potongan ayat Quran berikutnya Ini bisa saya perbesar sih Gak kelihatan ya Ini ayat ini Tentang apa kan maksudnya ya The first above Is related to one of the principle geography 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 Bacanya gitu ya Geography R nya dirang Geography Prinsip geography ada empat ya Distribusi, deskripsi, interrelasi, koreologi Berarti harus tahu ini Ini keywordnya dimana Nah ini Setelah dicari-cari Itu ayat Quran Surat apa Coba nih Kalau yang anak pesan Satren Mata Allah Ini Quran surat Abakoloh ya 22 Kita coba Kamu kalau belajar disini Bukit Quran juga bisa Atau Quran sambil buka juga Ops Sorry Kita coba Ini yang lain dulu Ops Konek Belum Oke Kita lihat ya Abakoro ayat 22 Kita lihat ya Ini ya Al-Binanjala Buma Ardofi Rosaw Wasama Bina Awal Anggila Minasama Ima Fa'ah Rojabi Minasama Rojabi Ini kira-kira Menandakan Prinsip apa Ini sih lebih cenderung Antara interrelasi Dan deskripsi ya Betul Ini antara interrelasi Dan deskripsi Jadi kalau saya Saya sih pribadi Menganggap ini sebagai deskripsi Mendeskripsikan kekuasaan Allah Menciptakan geosfer Sebagai ruang kehidupan Jadi dia Dia itu kan Allah Dengan Ini ya Macem-macem Malaikat dan lain-lain Menjadikan bumi Sebagai amaran Kemudian Setelah itu menurunkan air Ya Mengasihkan hujan Lalu tumbuh Buah-buahan Dan lain-lain Itu deskripsi Deskripsi Bahwa kekuasaan Allah Itu mutlak Atas geosfer Jadi kalau Menurut saya pribadi Ini deskripsi Tidak Ke interrelasinya Karena tidak ada Keterkaitan Kalau keterkaitan Mungkin contoh kalimatnya Karena Misalkan Kalau terjadi A Karena Ada B Karena ada A Karena Ingkar Terhadap Perintah Tuhan Nanti akan ada bencana Itu interrelasi Bisa kan Tapi kalau ini Mungkin Saya ke deskripsi Lebih cenderung Ke deskripsi Oke Ini nomor dia Next ya Ini nomor dua Ini saya kurang paham Karena ini harap bulu Jadi Silahkan diskusi Yang anak-anak Kesantaran nanti Untuk cek jawaban Atau diskusi Di kolom komentar Bisa bantu saya Nomor tiga Salah satu kewajiban Umat Islam Adalah melaksanakan Ibadah Puasa pada Bulan Ramadan Pada tahun 2022 Yang akan datang Bulan Ramadan Jatuh bersamaan Dengan bulan Mei Pada saat itu Kota-kota berikut ini Waktu puasanya Paling panjang Mana Kanbera Riyad Ankara Atau Moskow Ini harus tahu Posisi letak Lintangnya ya Karena yang Mempengaruhi kan Busur ya Busur malam Busur siang Nah Yang Oke Bulan Mei Itu matahari Posisi ada di mana Kita cek Berarti Gerak semutoran Gerak Gerak semutoran Ini harus hafal Posisi dengan Musim gitu Lain Kemudian waktu Malam Pajang di mana Atau yang Lebih pendek di mana Kita lihat Bulan Mei Bulan Mei itu Posisi matahari Ada Ini Sama aja ya Maret April Mei Di sini kan Mei di sini kan Maret April Mei Oke ya Berarti Mei ada di atas Katulistiwa Ya Jadi Kalau Mei Kota-kota Di belahan Bumi Utara itu Akan mendapatkan Malam hari lebih pendek Dibanding Siang hari Karena busur siang Lebih panjang Karena dia Musim ini ya Akan Mengarah ke musim Summer ini Kan ini Summer Ya Kan urutannya gitu ya Summer Out Summer Autumn Winter gitu kan Spring ya Ini spring di sini Belahan Bumi Utara Spring ya Ini semi Ini gugur Ini panas Ini dingin Kebalikan gitu ya Bumi panas Bubur dingin Jadi kalau Belahan Bumi Utara Panas Berarti Belahan Bumi Selatan Dingin Gitu Kebalikannya aja gitu Yang penting Tahu prinsip dasarnya Kalau matahari pas di utara Di Tropic of Cancer Di atas Ini berarti musim Di utara Ya Bukan lumayan Musim Panas Kemudian Kita lihat Posisi tadi Kota apa Yang di sini Ditanya itu Puasanya paling panjang Berarti Cari yang Di bawah ya Berarti Moskow Moskow Posisinya Puasanya paling Oh sorry Puasanya paling panjang Puasanya paling panjang Ya bener Puasanya paling panjang Berarti Cari yang Paling di utara Berarti Moskow Moskow kan di atas Kanbera di bawah Riyadh Di bawah Ankara Di Turki Berarti yang paling atas Moskow ya Moskow itu kan Biasanya ada Pertanyaan Nanti Jules Dimana Moskow Jadi harus tahu Pemahaman wilayah Ini Anak Sorry Agak lo Nah ini ya Moskow Nah ini kan Paling utara Tadi kan Kalau Riyadh Di bawah Ya Riyadh Ankara Riyadh Di bawah Apalagi Yang Kanbera Dan Udah Di bawah Berarti Yang paling di utara Yang ini Moskow tadi Moskow Moskow Jadi Kamu harus paham Semua kota-kota Di dunia Nanti takutnya Kota mana yang muncul Empat Ada peta kontur Perhatikan Pada peta di atas Dapat Dilihat Garis dengan Keterangan 1, 2, 3 Ini 1, 2, 3, 4 Oke ya Jika garis-garis Sebut menggambarkan Kelairan sungai Garis mana yang benar Nah ini caranya Gimana Untuk Untukannya Biasanya kan Kalau di soal itu Saya sering Ngambil Paling mudah itu Misalkan Mana daerah yang landai Mana daerah yang Tercuram ya Kalau konturnya Saya curhat-curhat Misalkan ini ya Ini konturnya Ini yang sebelah kiri Kan ini rapat ya Konturnya Berarti ini daerah terjahat Kalau ini kan renggang Masih dari daerah landai Tapi ini Mintanya mana sungai Cari aja yang Ada Kenampakan Konturnya V ini Jadi kalau Digambar Itu kan Seperti ini ya Nah dia akan jadi Seperti ini ya Nah ini kan Ini sungai Kayak Airnya ya Nah ini Menandakan lembah Jadi yang Ini 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 menandakan Cekungan lembah Berarti dia Bisa jadi Aliran sungai Jadi kalau digambar Kenampakan asli Saya ambil contoh Misalkan Biar kamu tahu Maksudnya Alur Biar kamu tahu Biar kamu tahu Di lembah sungai Itu kan Nah ini ya Ini Nah ini Cekungan ini kan Nanti jadi sungai Nah ini ya Ini maksud dari Konturnya itu Jadi Kayak gitu Kurupnya V Ini Bisa paham ya Oke Ini kan enggak Ini enggak Ini enggak Jadi Nah ini ya Kayak alirannya Ini kan Nah ini Jadi ini akan mengalir Nah ini Berat-beratnya Nah ini V lembah kan Nah ini jadi Kayak Ini disini Maka yang 4 Eh yang 4 Yang 1 ya Yang 1 jawabannya Nomor 5 Jenis simbol Yang paling tepat Untuk menggambarkan Jumlah produksi Kedelai Di Provinsi Indonesia Abstract Geometric Pictorial Proportional Ini Ini kan Kayak Sebuah Statistik Ini namanya Simbol Proportional Simbol Proportional itu Dia biasanya Untuk Menggambarkan Sebuah Angka Nah ini Misalkan Makin banyak Makin gede Gitu Si bulatannya Kalau simbol Yang Viktorial Geometrik Ini kan Viktorial itu kan Kayak Sekitiga Atau apa itu Kotak Ibu kota Provinsi Dan lain-lain Nah kalau Simbol Proportional itu Ini Kalau makin gede Jumlah produksi Kedelainya Ya makin Besar Bulatannya Seperti itulah Simbol Proportional Pertandingkan Kalian Baca Lagi Ada simbol Titik Simbol Ada simbol Macem-macem Simbol Luasannya Simbol Macem-macem Simbol Garis Jadi Cek aja Nah ini Atas simbol Proportional ini Contoh Ini makin gede US oil consumption Makin gede Berarti makin banyak Konsumsinya Berarti misalkan ini Kalau jumlah Produksinya makin gede Ininya makin gede Gitu lingkarannya Bahwa wilayah A ini Makin gede Makin kecil Berarti makin Produksi Kedelainya Makin kecil Ini simbol Ada banyak Ini simbol Silahkan Dipelajari lagi Nanti Bisa jadi Yang Keluarkan Yang lain Oke Sekian dulu Nanti Dilanjut lagi Di video Selanjutnya Jangan lupa Sabri aja Dan nanti Kalau mau cek Kuncinya Di versi Tulisan blog Silahkan buka blog Saya di Guru Di belakang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh